Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Masuki masa tenang petugas copot paksa APK Pemilu Intro Kesal dengan tambang emas warga blokir jalan provinsi Intro Lestarikan lingkungan komunitas selam tanam terumbu karang Intro Memasuki masa tenang pemilu 2019 Para petugas dan panitia pemungutan suara Atau PPS Gampung Lamdom Kota Banda Aceh Mencopot paksa sejumlah alat peraga kampanye minggu pagi Pencopotan paksa harus dilakukan setelah peserta pemilu Abai terhadap imbauan memindahkan sendiri APK mereka Banyaknya APK yang dipasang di berbagai tempat Membuat petugas dari linmas setempat menurunkan paksa APK Ada APK yang diangkat Banyak juga yang dicopot paksa karena keterbatasan alat Sejumlah APK yang dicopot umumnya berada di pagar rumah warga Dinding ruko dan fasilitas publik seperti tiang telpon dan tiang listrik Ada warga yang mencopot sendiri APK Dan banyak pula APK yang diturunkan paksa Karena tim sukses peserta pemilu tak muncul saat minggu tenang Tak selalu mulus pencopotan APK di kediaman warga Petugas pun harus menjelaskan pada penghuni rumah Untuk menurunkan APK sebelum tim penertiban mencopot paksa Bahwa sebuah pusku pemenangan peserta pemilu harus melepas sendiri Menghindari APK rusak akibat dicomot paksa Empat petugas linmas yang dibantu PPS Lamdo mendatangi sejumlah tempat pemasangan APK Mereka harus membersihkan APK dalam dua hari ini Atau sebelum hari pencoblosan nantinya Sayangnya tak semua APK berhasil diturunkan karena keterbatasan tenaga dan alat Sehingga petugas menyerahkan kepada warga dan peserta pemilu Mokhtarudin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh Jelang hari pemungutan suara pemilu 2019 kepolisian Resot Loksemawe Menggelar simulasi penanganan kerusuhan Sabtu lalu Simulasi yang melibatkan warga dan 800 personil kepolisian ini Berlangsung di halaman Mapolres setempat Simulasi penanganan kerusuhan berawal dari peserta pemilu 2019 Yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara di TPS Mereka menuduh penyelenggara pemilu berbuat curang Sehingga pemungutan suara ditolak olehnya Awalnya saksi peserta pemilu memprotes petugas di TPS Tak terima, pemilu dianggap curang Beberapa saksi pun berbuat anarkis dengan membanting mobiler TPS Beberapa petugas polisi mencoba meredam Justru kericuhan antara masa dengan polisi pun terjadi Tak sampai di situ, sejumlah masa pun datang lebih banyak Dan mendesak pembubaran KPU karena dinilai berbuat curang Masa pun kembali anarkis dengan menendang polisi Sehingga petugas berpakaian anti-huruhara pun diterjunkan Keterlibatan pasukan anti-huruhara dari BRIMOB Tak menyurutkan semangat para demonstran Mereka bahkan lebih anarkis Dengan membakar serta melempar petugas Akibatnya personil BRIMOB Polres Loksemawe Dan BRIMOB Detasemen B. Jelikat Bertindak lebih tegas Dengan menembakkan meriam air dan gas air mata Untuk membubarkan masa Kabak Oks Polres Loksemawe Kompol Adi Sofian mengatakan Ini adalah simulasi pengamanan bagian dari antisipasi kerusuhan Pihaknya akan mengerahkan 8.000 lebih personil gabungan Untuk mengamankan pemilu 2019 Guna menciptakan situasi aman dan damai Hari ini kita dalam bentuk mengamankan kantor KIP Atau hasil dari sidang pleno Yang telah dilaksanakan Dan pada saat dilaksanakan Ada yang tidak puas Hasil dari TPS atau dari KIP Yang dibawa ke dalam sidang pleno Jumlah personil lebih kurang dari 800 Lebih 800 personil lebih Karena seluruh personil yang ada di Polres Loksemawe Digabung dengan personil BRIMOB Kita ikuti dalam biaya sispan kota ini Aksi ini merupakan simulasi untuk melatih kesiap siagaan Ketika terjadi kericuhan di TPS Atau di kantor KIP pada pemilihan umum serentak 17 April mendatang Personil gabungan Polres Loksemawe Dan BRIMOB Jelikat Detasemen B Polda Aceh Siap mengamankan jalannya pemilihan umum 2019 Mereka akan menyebar ke setiap desa Di wilayah hukum Polres Loksemawe Tim Liputan 6 SCTV Aceh melaporkan dari kota Loksemawe Khawatir potensi kesalahan pencoblosan surat suara Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah Menggelar simulasi proses pemungutan suara Simulasi yang dilakukan di kota Takengon ini Bertujuan untuk menekan angka kesalahan pemilih Saat mencoblos pada hari pemungutan suara 17 April mendatang Simulasi proses pencoblosan layaknya Seperti di tempat pemungutan suara Atau TPS di Aceh Tengah ini Sejumlah warga dari desa Kuteni Reje Kecamatan Lutawar melibatkan diri dalam simulasi ini Warga yang ikut melaksanakan proses simulasi ini Membawa undangan memilih dan mendaftarkan ke petugas TPS Serta diberikan lima kertas suara Kemudian masuk ke dalam bilik suara Untuk melakukan pemilihan calon presiden dan wakil presiden DPR RI dan legislatif tingkat kabupaten hingga pusat Simulasi diharapkan bisa membantu memahami Tata cara memilih nantinya pada 17 April Karena dari lima surat suara Hanya ada dua surat suara yang menggunakan gambar Yaitu presiden dan wakil presiden Serta DPR RI Sedangkan tiga surat suara lainnya Hanya nama partai dan nama calon Komisioner KIP Aceh Tengah Mukhlis mengatakan dari simulasi ini Penyelenggara bisa mengukur waktu dibutuhkan pemilih Saat datang mencoblos Demikian juga dengan para saksi-saksi partai Jika ada protes sehingga dapat diselesaikan bersama Penemuan dari pahaman masyarakat Dari pembahaman masyarakat hari ini Kita undang sebagai pemilih Baik KPPS dan BPS Serta WPK Sudah memahami Bagaimana Teknik pelaksanaan Pengutang suara di DPS Bahwa pemilih kali ini Ada lima surat suara Yang digunakan beda Dari simulasi terungkap pemilih kesulitan dengan bilik suara yang kecil Padahal ukuran kertas suara jauh lebih besar Dan ini akan mengganggu pemilih lainnya Proses simulasi pemungutan suara ikut disaksikan oleh Wakil Bupati Aceh Tengah Perwakilan TNI dan Polri Pihak Kejaksaan Negeri Takengon Bawas Luka Bupaten Serta unsur dari Perwakilan Kepemudaan Mohamad melaporkan dari Aceh Tengah Jelang pemilihan umum serentak 17 April nanti Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Kecamatan Simelu Timur Menggelar bimbingan teknik Atau BIMTEK Bagi pengawas tempat pemungutan suara PTPS BIMTEK diikuti oleh 67 pengawas tempat pemungutan suara Sekejamatan Simelu Timur BIMTEK digelar untuk memberikan pemahaman kepada PTPS Agar lebih memahami hal-hal yang perlu diawasi Baik pada hari H Maupun pada masa tenang hingga selesai perhitungan suara Divisi Pencegahan Panwasli Kabupaten Simelu Ahyar Yulius mengatakan Setiap PTPS di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten ini Akan dibekali alat kerja berupa aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum Atau Siwaslu Dan buku saku yang berisikan panduan-panduan pengawasan Program Suwaslu adalah program aplikasi yang dibuat oleh Bawasan URI Untuk bisa merekam ataupun mengetahui pelaksanaan pada masa tenang dan juga pada hari H Jadi program Suwaslu ini adalah program aplikasi Pertama untuk mengakses hasil data pada hari H Baik kom plano untuk presiden DPR, DPD dan kemudian DPA dan DPRK Dengan BIMTEK yang dilakukan diharapkan seluruh PTPS di seluruh TPS Kabupaten Simelu Paham dan bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan baik dan cermat Dan bisa bekerja dengan baik sesuai ketentuan Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menampilkan Tiga berita utama pada pagi hari ini Masuki masa tenang Petugas copot paksa APK Pemilu Kesal dengan tambang emas Warga blokir jalan provinsi Lestarikan lingkungan komunitas selam tanam Terumbu Karang Akibat kesal dengan keberadaan tambang emas Masyarakat Kecamatan Betung Ateh Benggala Memblokir jalan penghubung Kabupaten Nagan Raya dan Takengon Aceh Tengah Pemblokiran jalan provinsi ini Untuk menanti para pekerja tambang emas Di daerah tersebut keluar dari wilayah mereka Pemblokiran jalan raya menyebabkan Jalur tengah Aceh Lumpuh Para warga mengikut sertakan Keluarga mereka menguasai jalanan Yang menjadi lintasan Perusahaan tambang emas mineral murni Atau PT EMM Para warga mendatangi jalan sekitar perusahaan tambang emas tersebut Sambil berorasi dan mengajak warga Para pendemo menanti saat para pekerja membongkar Barak mereka Di dalam kem, para pekerja PT EMM tidak terlihat lagi bekerja Di sana hanya terdapat sampel tanah dan batu Yang sudah diambil oleh pihak perusahaan Untuk diteliti kadar emasnya Para pekerja telah lebih dahulu meninggalkan lokasi kerja mereka Karena takut akan amarah warga Toko masyarakat Betung, Malim Dewa mengatakan Mereka tetap merujuk pada komitmen awal Untuk membongkar perusahaan dan mengusir pekerja Warga Betung Atau juga tidak menginginkan perusahaan apapun Yang hadir di wilayah mereka Tetap berpegang kepada perjanjian Perjanjian untuk dibongkar Makanya kami selalu berpegang pada aturan Yang namanya Milik perusahaan yang tidak ada fungsi untuk masyarakat Semuanya harus dibersihkan dari lokasi ini Dan kami sebelum bersih semuanya tetap mengawal Dan kita harapkan Semua karyawan-karyawan pun tidak ada berkeliaran lagi di tempat ini Masa yang datang ke lokasi kem perusahaan juga semakin bertambah Mereka berjanji tidak akan melakukan tindakan anarkis Apabila perusahaan memenuhi komitmen dan janji mereka Untuk meninggalkan Betung Atau Benggala Pemblokiran jalan ini sebagai konsekuensi kesepakatan Antara pengunjuk rasa dengan pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah Yang merekomendasikan penjabutan isin usaha dan eksplorasi emas Di kawasan Betung Atau, Nagan Raya, Sabtu kemarin Masa berhasil mendapatkan persetujuan PLT Gubernur Aceh Untuk tidak memberikan tempat kepada perusahaan tambang emas Untuk menguasai bumi Nagan Raya dan Aceh Tengah Aidil Firman Syah melaporkan dari Nagan Raya Para pekerja PT. Emas Mineral Murni atau PT. EMM Akhirnya membongkar kantor dan kem mereka Pembongkaran barak pekerja dibantu oleh prajurit TNI Kodim 0116 Nagan Raya Warga yang hadir di lokasi diimbau TNI untuk tidak terlibat Pembongkaran barak dilakukan sendiri para pekerjanya Mereka juga harus meninggalkan kecamatan Betung Atau, Benggala, Nagan Raya Setelah adanya rekomendasi antara pengunjuk rasa dengan pelaksana tugas Gubernur Aceh Pembongkaran kem tersebut dibantu oleh prajurit TNI Kodim 0116 Nagan Raya Karena keterbatasan pekerja yang dikirim pihak perusahaan Untuk membongkar barak mereka Masyarakat di lokasi hanya menyaksikan saja dari luar area kem PT. EMM Pembongkaran dilakukan di bawah instruksi langsung Kodim 0116 Nagan Raya Karena tidak menginginkan adanya konflik kembali terjadi Bangunan pekerja yang dibongkar sendiri para pekerja tambang emas ini Ditinggalkan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang melintas di daerah tersebut Dan dim 0116 Nagan Raya Let Call Cavalry Nanak Yuliana mengatakan Dirinya bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembongkaran kem Atau barak pekerja PT. EMM hingga selesai Kalau hari ini tidak selesai Besok tetap akan saya lakukan diwawasi oleh dan pos Setuju? Setuju! Dari warga Silahkan menyaksikan sendiri Sekarang sudah dibongkar Tetapi nanti tolong kalau memang hari ini tidak habis Tidak selesai Bukan berarti wah harus selesai semuanya langsung diserbu ke sana untuk dibongkar Tidak ada lagi seperti itu Saya yang menjamin Seluruhnya kita bongkar nanti Meskipun telah dibantu TNI namun masih kekurangan tenaga Masyarakat pun akhirnya dilibatkan untuk membantu pembongkaran hingga tuntas Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya Kondisi terumbu karang di Kabupaten Aceh Selatan kian kritis Prihatin dengan kondisi ini Klub selam lokal Tapak Tuan Diving Club Melakukan tanam terumbu karang dengan dana swadaya Kondisi terumbu karang yang merupakan tempat tinggal sebagian besar biota laut di Kabupaten Aceh Selatan Kini dirasa kian kritis Kerusakan ini adalah akibat pemboman dan racun yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab Prihatin dengan kondisi ini, klub penyelam lokal Tapak Tuan Diving Club pun melakukan penanaman ulang terumbu karang di dua lokasi yakni Desa Lok Rukam dan Desa Lok Ketapang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan Selain para anggota klub, warga dan panglima laut juga dilibatkan sebagai bagian sosialisasi pentingnya keberlangsungan terumbu karang untuk laut sehingga bisa sama-sama menjaga kelestariannya Ketua Tapak Tuan Diving Club, Mai Fendri mengatakan dana untuk kegiatan penanaman yang berlangsung dari Kamis hingga Minggu kemarin ini adalah dana swadaya urunan dari anggota dan pihak-pihak yang peduli terhadap keberadaan terumbu karang Terumbu karang untuk tumbuhnya dalam setahun itu tidak berapa senti cuman kita usahakan di tahun keempat nanti sudah tinggi itu hasil dari karang yang kita tanam harapan kita untuk warga ke depan dan para nelayan yang mencarikan yang jauh-jauh bisa di pinggiran karena karangnya sudah bagus Dikarenakan pertumbuhan terumbu karang yang sangat lambat dan rentan mati hasil penanaman terumbu karang baru akan terlihat pada tahun keempat setelah penanaman Das Priyani Samsami melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!